Pihak Universitas Udayana akhirnya angkat bicara terkait dugaan penyelewengan dana sumbangan institusi SPI, Mahasiswa Baru Jalur Mandiri dan Dana Penelitian Tahun Akademik 2018-2019 sampai dengan Tahun Akademik 2022-2023. Melalui Jubir Universitas Udayana, Senja Pratiwi membenarkan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Dikatakannya, bahwa panggilan terhadap sejumlah pejabat berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali No. Print 998 N. Ipvet, tanggal 1 September 2022-23 September 2022. Sebagai bentuk penghormatan terhadap kewenangan dari Kejaksaan Tinggi Bali, bersama ini dapat kami informasikan bahwa Universitas Udayana telah memenuhi panggilan tersebut serta telah memberikan keterangan sesuai dengan materi pertanyaan yang diajukan oleh penyelidik, Katanya saat dikonfirmasi Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2022. Dijelaskannya, dalam memenuhi panggilan itu, pihak Universitas Udayana yang dimintai keterangan telah membawa sejumlah dokumen. Di mana sejumlah dokumen itu terkait dengan materi pemeriksaan yang dilakukan Kejati Bali. Sebelumnya diberitakan, sejumlah pejabat di lingkungan Universitas Udayana dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bali. Pemeriksaan itu untuk memastikan apakah ada dugaan tindak pidana dalam terkait dana sumbangan pengembangan institusi SPI, mahasiswa seleksi jalur mandiri. Berita selengkapnya, buka link di profil atau deskripsi. Berita selengkapnya, buka link di profil atau deskripsi.